Ya Habib, Ya Muhammad Salat adalah tiangnya agama Salat adalah tiangnya agama Siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agamanya Siapa yang meninggalkan salat, dia menghancurkan agamanya Agama orang yang salat akan kuat Dan agama orang yang meninggalkan salat akan hancur Tentang agama Allah, agama Islam Tidak akan hancur Karena Allah sendiri, Ya Tawalla, yang menjaganya Jadi agama orang yang salat itu Yang mendirikan salat, agamanya akan kuat Yang meninggalkan salat, agamanya akan hancur Memang Salat ini di agama Posisinya seperti kepala di tubuh manusia Orang yang tidak punya tangan, dia masih bisa hidup Tidak punya kaki, dia masih bisa hidup Tapi ketika tidak punya kepala, maka tidak mungkin dia hidup Demikian juga agama seseorang Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Selama salat dia lakukan Masih, agamanya masih hidup Tapi kalau sudah salat ditinggal Maka habislah agamanya Tentang kalau ada keluarga kita yang tidak salat Kita lihat siapa dia Ketika itu anak Maka kewajiban orang tua Menyuruh Bahkan Nabi SAW Memerintahkan kita Untuk memukul anak Jika meninggalkan salat Setelah umur 10 tahun Muru awladakum bisalah Wahwa ibnu Sabain Perintahkan salat Mulai umur 7 tahun Dan pukul Kalau dia meninggalkan salat ketika umurnya 10 tahun Memukul di sini bukan seperti kita memukul penjahat Tapi memukul Memukul sebagai bentuk pelajaran Seperti kita Memukul mereka ketika Mereka tidak mau sekolah Tidak mau makan Atau berbuat hal-hal yang membahayakan Main api dan seterusnya Tapi ketika yang tidak salat itu suami Maka Kewajiban istri Hanya menghimbau Tidak lebih dari itu Hanya menghimbau Mendoakan Tidak lebih dari itu Tentang dosa suami Ya dia yang berdosa Antara dia dengan Allah Maka saran saya Anda memohon kepada Allah Untuk memberi hidayah kepada suami Karena Allah berjanji Al-mu'minuna li'l-mu'minat Al-mu'minina li'l-mu'minat Orang-orang mu'min itu Istrinya Perempuan-perempuan mu'minat Mu'minuna li'l-mu'minat Kalau anda perempuan salihah Insya Allah suami anda salih Maka tinggal Bagaimana anda berdoa kepada Allah Dan Mencari cara Untuk suami itu sadar Baik Menasihati Atau lewat Keluarganya Atau lewat siapa Yang dia Yang dia cintai Atau yang dia hormati Wah insya Allah Lambat laun Jika anda terus berusaha Allah akan memberikan hidayah Dan suami anda Akan menjalankan ibadah Solat tersebut Jangan sampai Seperti sebagian orang Ketika suaminya itu Berbuat salah Maka dibalas Dengan kesalahan Jika anda Mensikapi Suami anda Tidak solat Anda tidak melayani dia Atau anda Kurang sopan Kurang ajar Kepada dia Maka Suami anda Bermaksiat Tinggalkan solat Dan anda Menjadi istri yang durhaka Dua-duanya jelek Jangan kejelekan suami Membuat istri jelek Suami berdosa Biar suami yang berdosa Istri jangan ikut berdosa Karena dosa suami Suaminya selingkuh Dibalas selingkuh Ini bodoh Dua-duanya berdosa sekarang Istrinya Enggak nurut Dibalas suaminya selingkuh Suami bodoh Maka Janganlah Kesalahan Pasangan kita Membuat kita Juga bersalah Cukup Kalau memang salah Biar satu yang salah Yang satu Berusaha Memperbaiki Kesalahan itu Wah insyaallah Jika anda Ada usaha Berdoa Maka Allah akan Memberi hidayah Kalaupun Tidak beri hidayah Yang dosa suami Anda tidak ikut berdosa Anda tidak ikut berdosa Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan keluarga kita semua Menjadi keluarga Yang Ahli ibadah Dan to'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan to'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih.